Yeay! Perhatikan slide berikut, tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan satu, pengertian menggambar. Ya, pengertian menggambar. Kemudian yang kedua, teknik menggambar. Yang ketiga, kalian nanti harus mampu menjelaskan objek menggambar. Satu, flora, fauna, dan alam benda. Berikutnya pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada bidang atau media dua dimensi melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, crayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Pokoknya semua alat yang bisa digunakan untuk menulis bisa digunakan untuk menggambar. Contohnya seperti di bawah ini, ini pensil, ballpoint, crayon, dan spidol. Berikutnya ini peta konsep, bahwa di dalam menggambar flora, fauna, yang akan kita bicarakan ini satu adalah pengertian menggambar, ya, kemudian teknik menggambar, kemudian objek menggambar. Kalau komposisi nanti dipertemuan berikutnya. Pokoknya hari ini mah yang paling penting adalah kamu bisa menjelaskan pengertian menggambar, teknik menggambar, ke langkah-langkah menggambar, ya, kemudian objek menggambar. Berikutnya, teknik atau langkah menggambar. Kalau kita menggambar, bagaimana nih langkahnya? Langkah pertama kita harus menyiapkan objek yang akan kita gambar. Kalau di slide ini, coba kamu lihat, ini ada objek tanaman hias. Cari di tempat yang kamu suka, di sekitar kamu, apa. Misalnya kalau ini tanaman hias, ya, tanaman hias kita letakkan di depan kita, kira-kira satu meter lah jaraknya. Kemudian kita amati, ada daunnya, ada pas bunganya, pas bunganya dikenalin apakah berupa tabung, apakah berupa segi empat, dan lainnya. Nah, kalau dalam hal ini, ini bentuknya adalah, bentuk dasarnya adalah tabung, ya, berupa ember, seperti ember, gitu, ya, benda elips. Nah, daunnya ini ada berapa, yang besar berapa, yang kecil berapa, itu diperhatikan kalau dalam menggambar. Kemudian ini kamu perhatikan bentuk globalnya dulu, ya. Jadi, langkah pertama kita buat dulu bentuk globalnya, sambil ngepaskan antara ukuran kertas dengan ukuran gambar yang akan kita buat. Nah, kita buat sini, kemudian kita sket halus-halus bentuk luar bunga ini aja, ya. Bentuk luarnya aja kita sket-sket, kayak gini, ya. Nah, kemudian setelah jadi sket globalnya, kita mulai sket agak detil, ya. Nah, udah mulai ada daun-daunnya, sudah mulai ada detil-detilnya, tuh, ya. Wujudnya seperti apa daunnya, ukurannya, dan sebagainya, bahkan jumlahnya kalau perlu, ya. Berikutnya sudah lebih jelas lagi, tuh, ya. Sudah mulai ada arsir-arsir. Arsir itu artinya memberi terang gelap, ya. Dan yang terakhir adalah bendanya harus lebih jelas lagi, karena arsirnya sudah semakin jelas. Ada yang sangat gelap, gelap, kurang, dan tetap putih, gitu. Jadi, di dalam gambar harus ada variasi gelap-terang. Dengan adanya gelap-terang, ini kesannya nanti seperti benda aslinya, atau seperti benda tiga dimensi. Misalnya juga kita akan menggambar sepatu, ya. Ya, kita taruh aja sepatu di depan kita, kira-kira satu meteran. Kemudian kita skep halus aja dulu, seperti ini. Yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini, ya. Berikutnya yang kedua dibuat detil sedikit, ya. Semakin ada tambahan-tambahan. Kemudian ini semakin jelas. Diperjelas, itunya. Kemudian ini juga detilnya sudah mulai kelihatan. Di sini sudah mulai ada arsir, ya. Dan yang terakhir semakin mirip dengan aslinya. Karena diarsirnya sangat jelas di sini. Berikutnya, sebongkah tanah. Awalnya dibuat global dulu. Kemudian di sini ada arsir. Sedikit-sedikit. Dan yang terakhir sampai jelas. Inilah langkah-langkah menggambar, ya. Berikutnya, objek menggambar ragam hias. Objek menggambar ragam hias itu ada tiga. Yang pertama disebutnya alam plora atau tumbuhan, ya. Atau tanaman. Alam plora. Tumbuhan. Jadi kalau ada orang menggambar yang objeknya adalah Seperti bunga, pohon, daun, ya. Batang, kulit. Berikutnya, alam pauna. Alam pauna ini objek menggambarnya adalah hewan. Ini bisa ada bebek atau itik, ya. Bisa kucing, bisa pupu-pupu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, objek yang ketiga adalah alam benda. Alam benda itu jika orang menggambarnya, Objek-objek menggambarnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti... Seperti apa ini ya? Seperti cangkir, Seperti botol, Termos, dan lain sebagainya. Ini untuk memperjelas penjelasan yang tadi. Jadi, alam plora itu atau tumbuhan-tumbuhan Jika objek yang digambar adalah tumbuhan-tumbuhan, ya. Baik mangaknya, buahnya, batangnya, kulitnya, dan seterusnya. Ini namanya alam plora, ya. Berikutnya, alam fauna atau binatang atau hewan. Ketika objeknya adalah binatang. Seperti itik, kemudian pupu, kucing, ikan, gajah, dan sebagainya. Berikutnya, alam benda. Alam benda itu ketika objeknya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti ini ya, cangkir. Oh ya, ini buah-buahan, walaupun buah-buahan itu awalnya. Dan flora, ketika sudah disusun seperti ini, di atas meja, ada tambang meja, ini sudah masuk alam benda. Jadi, benda ini kalau begini. Ini juga sama ya, ada kain, ada teko, ada bagi, dan seterusnya. Ada buah apel, ini termasuk kelompok benda. Kemudian ada botol, ada termos, dan seterusnya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Yang perlu diingat tadi adalah tujuan menggambar, yaitu pelajaran menggambar, teknik menggambar, objek menggambar. Kemudian pengertian menggambar, bisa kamu pelajari tadi. Kemudian langkah-langkah menggambar, ya. Berikutnya adalah objek, objek menggambar, yaitu ada tiga. Alam flora, pauna, dan alam benda. Contohnya seperti ini, kalau yang alam flora, yang begini alam pauna, dan yang begini alam benda. Demikian pelajaran kita hari ini. Kemudian nanti silahkan kalian jawab soal-soal berikut, yang akan saya kirim melalui Google Form. Soalnya nggak banyak, tetapi mudah, ya. Nggak banyak, hanya tiga atau lima soal. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.